Intro Shalom, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat pertama yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Thessalonica yang saat itu sedang mengalami kesukaran dan penganiayaan karena iman mereka kepada Kristus namun justru di tengah tekanan itulah potensi dan iman mereka kepada Kristus bertumbuh dan semakin kuat menjadi teladan bagi orang percaya yang lain dalam pasal yang pertama ayat 6 dan 7 tertulis demikian dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya Saudaraku, jemaat Thessalonica tidak menjadikan keadaan mereka sebagai alasan untuk tinggal dalam keturpurukan atau menjauh dari Tuhan sebaliknya dengan sukacita yang dikerjakan oleh roh kudus mereka bisa tetap hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan mengikuti teladan para pemimpin rohani mereka dan mengarahkan diri mereka agar menjadi semakin seperti Kristus apapun keadaan yang kita alami hari-hari ini kesukaran hidup, ekonomi yang sedang terpuruk, atau masalah keluarga percayalah roh kudus akan memberikan sukacita dan kekuatan tekanan bahkan penganiayaan bukanlah sebuah rintangan untuk bertumbuh dalam iman percaya kita namun dengan terus bersandar pada roh kudus yang menuntum kita di dalam ketaatan kepada firman Tuhan justru kita boleh menjadi role model, contoh, teladan bagi orang-orang di luar sana berhentilah berfokus pada permasalahan yang sedang kita hadapi mari kita berfokus pada Kristus yang terus mengikuti teladan Kristus supaya kita semakin serupa dengannya Tuhan Yesus memberkati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton